Intro Pemirsa, ProBest News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya, Widyan Jumavika berikut berita selengkapnya Hujan beras yang mengulir kawasan Singasari, Kabupaten Malang, setiap Senin malam hingga selasa dini hari membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Tak hanya tanah pelengsengan, longsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan bumi Mondokor Raya beserta korban, yakni satan bernama Rudy, 70 tahun warga desa Wattugede Ketua RW, 15 desa Wattugede, Pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadinya pasca hujan deras Korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh Kalposek Singasari dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat DTBD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat supaya lebih waspada Karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencang Baik mirsa dari berita Singasari, kita beralih ke Surabaya Peringatan di hari ibu siswa berkado buku puisi berupa berbagai macam dilakukan untuk memperingati hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021, selasa siang Sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur menggelar baca puisi untuk ibu dan memberikan buku kumpulan pisi karya siswa-siswi tersebut kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menangan air matanya saat membacakan puisi untuk ibu tidak tercinta Tak hanya itu, sang ibu bunda pun meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya, Aisyah mengungkapkan terima kasih pada sang ibu yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi, ketiga siswi tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi karya siswa pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam memperingati hari ibu ini, para siswa bisa mengungkapkan keinginannya dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tua mereka sendiri di sekolah Pemirsa, berita tadi juga menutup perjumpaan kita pada siang hari ini Saya Widyanti Mavika serta kerabat yang bertugas, selamat tidur diri, selamat siang dan selamat beraktifitas Baik, terima kasih Tasya Sekarang saya sedang berada di posko, bisa dilihat di belakang saya Dan saya menerima laporan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BMPB mencatat ada 10.400 warga yang mengungsi di 406 titik Karena terdampak letusan Gunung Semeru hingga Senin 20 Desember 2021 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, BMP Abdul Muhari Mengatakan titik pengungsian masih terpusat di tiga kecamatan yaitu kecamatan Canggipurong Sebanyak 21 titik dengan jumlah pengungsi 4.645 Kemudian di kecamatan Pasirian sebanyak 17 titik dengan jumlah pengungsi 1.732 Terakhir terdapat 4 titik pengungsian di kecamatan Prolojiwo yang menampung 1.077 pengungsi Selain berpusat dari tiga kecamatan itu, sebarang titik pengungsian lain juga ada di kecamatan Sumber Suku Pasul Jombo dan Lumajang Sedangkan di luar Kabupaten Lumajang, titik pengungsian yang teridentifikasi sebanyak 9 titik Di Kabupaten Malang yang menampung 341 orang Lalu di titik pengungsian Kabupaten Militar dengan total 20 pengungsi Satu titik di Kabupaten Prolojiwo yang menampung 11 pengungsi Dan tiga titik di Kabupaten Jengur dengan 13 pengungsi Memasuki minggu ketiga, posko masih fokus untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga Yang berupa makanan, kesehatan, dan pendidikan Selain itu, posko secara paralel juga melakukan pembersihan lahan Yang digunakan sebagai relokasi desa Sumber Mujur Pembersihan tersebut sudah mencapai 17% Data sementara, total rumah rusak akibat letusan Gunung Semeru mencapai 1.027 unit Rincangnya rumah rusak berat 505 unit di desa Sumber Mujur, Kecamatan Celipura Kemudian 437 rumah rusak berat, 58 rusak ringan di desa Sapi Turiang, Kecamatan Prolojiwo Sedangkan jumlah warga meninggal tercatat sebanyak 50 jiwa Jumlah itu bertambah 1 orang setelah 1 warga yang mengalami luka berat dikonfirmasi meninggal Selain itu, petugas sar gabungan mengunyikan 5 potongan tubuh dari lokasi terdampak Di samping itu, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih terus terjadi Posko pengamatan Gunung Api menantau adanya 1 kali awan panas cucuran Dengan jarak cucuran 3000 meter ke arah besuk obokan Kemudian 1 kali dengan jarak luncur 200 meter arah curah obokan Aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga sejak dinaikkan pada 16 Desember 2020 Baik, ini laporan dari saya dari Rumah Jawa Timur, kembali ke studio